Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin berbagi pengalaman menurunkan temperatur kerja Kia Carnival Bensin kreasi dari guru saya Um Adityana Soekardarusman Dalam video ini selain menambah termosuit digital kita juga melakukan sedikit modifikasi pada jalur sistem pendinginannya Langkah pertama kita perlu siapkan wiring diagram van pendingin radiator untuk dipelajari Pada diagram rangkaian ini kita bisa lihat bahwa motor van adalah model dual speed terdiri dari 2 pasang kutub atau terdiri dari 4 pull atau 4 kutub 2 kutub positif dan 2 kutub negatif Pada rangkaian ini dipasang pull 1 kutub positifnya adalah C dan negatifnya adalah D dan dikendalikan oleh relevan 1 Sedangkan pada pasangan pull yang kedua kutub positifnya adalah A dan negatifnya adalah B dan dikontrol oleh relevan 2 Relevan 3 dikendalikan oleh relevan 2 dan mengontrol arus negatif Ketika 2 pasang pull kutub ini aktif maka van akan berputar dengan kecepatan tinggi dan ketika hanya aktif 1 pasang pull saja maka van akan berputar dengan kecepatan rendah Nah sekarang kita tandai jalur dari relevan 1 sebagai H atau High dan relevan 2 sebagai L atau Low Nanti kita akan jumper kabel di titik tanda merah ini Pada video ini nanti akan terpotong-potong ya karena saya tidak merekam full semuanya Jadi semoga bisa ditangkap dan dimengerti Selanjutnya saya sudah siapkan rangkaian baru digital thermosuite Pada rangkaian ini terdapat 2 relevan pengendali Anggap saja relee H untuk High dan L untuk Low Rele ini mengambil tegangan langsung dari aki melalui shake ring 30A Silahkan cek jalur len warna merah Kemudian tegangan pengendali positif warna biru diambilkan dari 10A O2 sensor Karena pada wiring bawaan asli ngambilnya dari 10A O2 sensor Tapi kalau tidak mau ribet ambilkan saja dari suite ikir dengan pakai sekering tambahan Dan dikoper dengan pin VCC pada pin out digital thermosuite Yang warna kuning adalah tegangan negatif aki Yang dikendalikan oleh modul digital thermosuite berdasarkan informasi dari sensor suhu bawaan modul Jadi silahkan membuat rangkaian sesuai gambar ini Jangan lupa sesuaikan juga panjang kabelnya Dimana meletakkan relee atau modul dan lain-lain Kemudian kunci kontak posisi off Kita pergi ke boxe kering di ruang mesin Kita cari relee H dan L Muzika 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 Muz Hai setelah ketemu kita cabut relenya dan kita ukur tegangan di soket relenya cari mana yang bertegangan 12 volt maka itulah main power untuk fun ukurnya probe negatif pada multimeter disambung ke aki negatif dan propositifnya disambungkan ke soket relenya yang ada tegangannya baik sudah ketemu berarti yang bertegangan ini adalah terminal 87 dari relen selanjutnya soket 87 yang bermuatan 12 volt tadi kita jumper dengan soket 30 dan pada soket fun kita lepas dan kita ukur mana yang bermuatan 12 volt selamat menikmati selamat menikmati tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kabel mana yang untuk H dan mana yang untuk L selamat menikmati pada relen juga demikian di jumper dan pada soket fun diukur tegangannya oke sudah ketemu juga selanjutnya kabel yang sudah ketemu tadi kita kupas dan di jumper dengan rangkaian baru di digital termosuit yang ditandai H dan L tadi H ke H dan L ke L supaya kuat wajib disolder ya dan dirapikan dengan dibungkus kembali dengan isolasi sampai disini sementara rangkaian digital cukup sampai disini sementara rangkaian digital cukup selamat menikmati 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 Tidak lupa karena mengingat selang vakumnya banyak Baik intek manipel sudah lepas Soket sensor cam dan IAT sudah terlepas Sekarang kita lepas soket coil dan soket injektor Baut pengikat sambungan intek ini juga Selang bensin juga kita lepas ya Saya ingatkan kembali minus aki wajib dilepas Terima kasih telah menonton! Baik sudah terlepas dan maaf sekali housing termostat juga sudah terlepas Saya tidak sempat merekam videonya Sekarang kita pelajari Lubang nomor 1 adalah jalur air panas dari blok mesin menuju radiator Pada lubang nomor 1 ini juga terdapat saluran bypass menuju lubang nomor 2 Jadi bisa dibilang nomor 2 adalah saluran bypass Besar lubangnya juga sama besarnya dengan saluran yang ke radiator Untuk selanjutnya Air dihisap ke water pump bersamaan dengan air dingin dari radiator dan air panas dari heater Terima kasih telah menonton! Sekarang kita tutup dulu lubangnya supaya tidak kemasukan barang asing Selanjutnya kita ke housing termostat yang sudah di lepas Jadi ini housing termostatnya jadi satu atau sepaket dengan termostatnya Jadi termostat dan housingnya ini tidak terpisah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau kita sinkronkan dengan diagram lubang yang di blok mesin Tadi jadinya seperti ini Lubang nomor 1 adalah air panas ke radiator Nomor 2 adalah bypass dari nomor 1 Ketika termostat masih menutup Maka air sirkulasi melalui saluran bypass ini Bersamaan dengan air dari saluran heater Setelah termostat membuka air dari radiator ikut masuk ke water pump Bercampur jadi satu di dalam housing ini Baik Untuk menambah pasokan air yang masuk ke radiator maka saluran bypass dinonaktifkan Sebagai gantinya saluran bypass diambilkan dari selang radiator yang dicabang dan masuk ke saluran heater Sekalian kabel dan relay ditempatkan di posisinya Untuk selanjutnya kita akan mulai memasang kembali housing dan lain-lain Setelah housing terpasang salurannya menjadi begini Jadi yang ke radiator selangnya dicabang dan disambung dengan saluran yang awalnya adalah untuk heater Jadi ini pengganti bypass yang seperti mobil-mobil Jepang ya Yang saluran bypassnya itu kecil Sampai disini semoga bisa dipahami Kemudian saluran air panas dari blok mesin yang masuk ke radiator selangnya dipasang adapter Untuk menaruh sensor temperatur bawaan digital termostat Supaya Akurat untuk mengukur suhu air pendingin Kemudian saluran air panas yang awalnya dari manipul belakang Yang depan dan dari ECT dijadikan satu Selanjutnya dimasukkan ke saluran di leher tutup radiator Sehingga artinya heater dan total body saluran yang ke total body dinonaktifkan ya Heater bisa di blok dari saluran heater yang bawah Yang dari blok mesin Baik setelah semua terangkai kita bisa melakukan final check Mesin dan melakukan kegiatan Liding atau membuang angin atau udara pada saluran dingin Dengan cara Mengisi air radiator separuh saja Kemudian hidupkan mesin Sambil mengisi kembali air radiator sedikit demi sedikit Sampai penuh Dan sampai gelembung-gelembung udara di dalam radiator hilang Gelembung-gelembung ini adalah angin yang terjebak di saluran pendingin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita bisa tutup radiatornya dan kita bisa melakukan trial untuk style digital termostatnya Kita coba akan setting fan off nya di 73 derajat celcius Untuk setting selisih atau lamanya fan on adalah 5 derajat Untuk setting selisih atau lamanya fan on adalah 5 derajat 73, jadi selisih 5 derajat Untuk cara setting dan pemasangan digital ini sudah ada di buku manual bawaan dari digital termosuit ini bisa kalian pelajari sendiri Sekarang kita tunggu suhu menjadi 78 sehingga fan on Sekali lagi ini hanya trial ya hanya untuk memastikan rangkaian yang sudah saya pasang tadi benar Jadi ketika 78 on kipas benar-benar muter dan ketika 73 off kipas benar-benar mati Suhu di digital sekitar 75 derajat celcius Dan di scanner sekitar 70 derajat celcius Selisih 5 derajat ya dan menurut saya wajar Karena hambatan kabel dan kondisi soket sangat berpengaruh terhadap data yang dikirim dari sensor Sambil kita cek mesin barangkali ada kebocoran air Oke suhu sekitar 73,5 di scanner dan di panel digital sudah 79 selisih 5 derajat Tanda lampu indikator merah menyala artinya fan on suhu mesin terus naik ya Sekarang 80,8 dan mulai turun Artinya fan muter dan berhasil mendinginkan air di radiator Turun terus 80,1 di panel dashboard suhu segini 1,4 lebih sedikit Baik secara rangkaian sudah oke Nanti saya akan setting lagi fan on di 82 dan off di 80 selisih 2 derajat Demikian semoga bermanfaat Mohon dikoreksi bila ada yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih